ini ada plastiknya itu Pak ya ada plastiknya ini berapaan kalau plastik begini ikan ini Pak riling ke perumahan di dalam jadi orang-orang nggak perlu ke pasar lagi ya Pak ya namanya apa Pak? warung jalanan banyak juga Pak ya ini aja udah tiga gerobat tuh kalau pagi penuh berarti banyak pembelian yang di dalam ini ya? masing-masing penyalanganan oh iya 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 ya satu dan itu masing-masing penyalanganan oh namanya warung jalanan sehari berapa kali muter Pak? nggak tahu ini keluarnya dari pasar setengah tujuh setengah tujuh? nanti pulangnya jam enam kalau tujuh pagi kalau tujuh pagi kalau tujuh pagi kalau tujuh pagi disini kenapa bedanya apa Pak? kalau tujuh pagi kan harganya mengurangi kalau tujuh pagi kan jalannya agak bertahan oh gitu karena jalur sore dibikin pagi tawarannya emang warung jalanan ditawar juga? iya oh ibu-ibu ya? lebih-lebih ibu-ibunya bukan main bukan main iya 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 ayam misalkan tiga ini ada yang berani nawar tiga puluh wih iya padahal moda tiga lima iya eh itu gimana caranya pak nanganinya apa yang nawar mau nggak dibawain yang bagi mak ya ada lebihnya oh enggak ada ya tapi alhamdulillah ya sudah tahu maka sekian disini sekian sudah tahu oh iya karena kadang perbeca aja gitu iya 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 kalau perbecah aja jangan ngerti mah kalau jangan ngerti mah ya gitu lah iya namanya jualan om dalam dua saya udah berapa tahun jualan saya jualan tahun ke-80 om tahun 80 iya luar biasa buka warung jalanan iya ibu rumah dipikul om pikul iya sekarang di dorong kuat itu pak ya kuat keliling-keliling dipikul iya itu mah dipikulnya kan gak seberapa berat dulu mah modalnya paling sekitar 2.500 sekarang mah sejuta modalnya sejuta 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 lebih om sejuta lebih kadang-kadang sampai ada yang sejuta juta dua juta kalau kunci sama daging sama apa oh dan kan pada mahal ada yang 40 rem sekilo iya bagi berapa itu yang lu iya 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 Hai jualannya sekarang apa aja pak ada bawang ada ikan teri ini juga telur apa nih telur aslin Hai dengar sudah matang nih udah juru-juru aja berapa macam om ada pisang besok besok uli bisa ditanuk terus ya Hai nih pisang depok ya Iya ini pisang uli bisa kulit bisa tanduk Oh itu ada talent talentannya ayam itu siangin itu maksudnya gimana Pak Oh misalkan mulai dari hidup mati-matikan saya Oh misalnya ayam satuan dipotongin bikin jadi berapa 12 potongan dapur ya ya Hai biasanya berapa kalau ayam daging berapa kilo sekali bawa Pak tiga ekor ini kan ini ini es ini ayam nih ikan setengah kilo nanti habis tuh ya kalau ada busunya pasti habis ya ya di es ya besok besok lagi tapi kalau udah siap es kuat iya iya berapa hari tuh Pak kuatnya berapa hari ya sehari keduanya juga habis ya modalnya kalau misalnya mau di jumlah om ya kalau bagituan ya 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 ini ada apa namanya nih nih ubi jelar ini kentang-kentang pare Hai bareng order selawang nyaman penamanya om kabut siam kecil alam olalab abu acar Hai gitu oke oke asem sop air ases sop sayur sob buat saya ayam Oh mudahpun nih apa kamu kubing itu jamur kubing ya aku oh iya-iya Oh tempek jeruk tempek jeruk kerupuk kerupuk mana Oh ini ini Hai like Nak chauffe tongkol, dongkol, nah ini modalnya berapa semau Ya kalau misalkan-mλλafa budaya Sudah setengah I Iya Kalau pertama jualan itu 2 juta Kalau pertama saya dari kampung Kesini 2 juta itu Nah itu Kalau habis semua dagangannya Dapat berapa? Ambil aja 100 ribu 10% ambilnya Dari modal? Kalau misalnya 100 ribu Ambilnya 10% Berarti 10 ribu Ya berarti kalau belanja 1 juta itu 100 Ya kalau lebihnya sih ya wajar lah Tapi tarifnya 10 ribu aja Masa belanja 100 ribu Ada ujungnya 10 ribu Dari pisang aja beli 70 ribu Kalau ada lagi mirip 100 menjadi Dari 70 ribu Dari tahun berapa jualan ini? Dari tahun 80 ribu Udah tau dong semua alamat rumah-rumah disini Keluarga dimana om? Keluarga di kampung Dimana? Sukabung Oh Sukabung Balik kampung? Ya tergantung hasilnya om Kadang-kadang sebulan Kadang-kadang 20 hari Tergantung Ini udah Sekornya udah cukup lah Gitu aja Untuk di kampung Ya pulang Kan Misalnya di kampung Sama sih kan Dengan di kota Sekarang harus di kong Ini kenal om? Ini temen Oh temen Membang lewat Sama-sama temen Iya Satu grup Selamat dagang Apa tantangannya om? Nah tantangannya mah gitu aja om Tantangannya mah kita Kadang-kadang Lagi sehat Yang nawar begitu Udah biasa sih Iya Udah kita kayak apa namanya Yang nawar udah Biarin Yang penting kita Harus tahu Sama si pembeli Jangan sampai Pembeli sakit hati Iya Yang nawar biarin aja Yang nawar Dengan cocok Ada lebihnya Rp1.000-Rp2.000 Ya dijual Iya Gitu Kalau sama misalnya Seandainya Amin yang si pembeli marah-marah Itu gak mungkin Kenal sama ibu-ibu Kita harus Gimana caranya Kita sifat tukang dagang Iya Tukang dagang itu Sifatnya yang bagus Murah hati Sabar Kembali sabar Gitu Iya Otomatisnya sabar Iya Soalnya tukang dagang Resikonya itu Iya Laku gak laku Sabarnya harus sabar Gitu Iya Jadi udah kepengan Tengah-tengahnya Siap Siap Kalau kita harusannya Gak sabar Besok gak dateng dia Nah besoknya kita Sampai bu Udah bu Jangan kesinilah Kita harus murah hati Iya Makanya si pembeli itu Jadi kita gemen Iya Wah si abang mah Orangnya Baik Baik Iya Jadi ibu-ibu itu Saya sifat ibu-ibu dia tahu Misalnya yang gini ya gini Yang gini ya gini Karena sering ketemu ya pak ya Iya Soalnya setiap harinya udah Kayak ini saudara gitu Misalnya sekembali itu Misalkannya Nah hari begini misalkannya sekembali ya bu Kurang gak pak? Kurang deh bu diibiskan gitu Itu aja cukup ya juga Iya Baik pak Makasih pak Sekali bawa Iya lebih Mulai singkong daun-daun Itu Ayo ob jalan ob Ayo jalan ob Oh iya Nah jadi begitu guys Kita baru seno wancara sama Bapak-bapak yang Jualannya itu Jual Dagang keliling katanya ya Sayur mayu Ikan apa Kemudian kebutuhan ampun Bayangkan guys Penghasilan seperti itu 10% doang dari Modal Modal itu usaha Sebulan Seminggu Eh bisa Tiga hari lah ya 20% Cara dagangnya ya Nah itu Makanya buat teman-teman Untuk video ini Terima kasih Sudah menonton Semoga Permanfaat Dan bisa menjadi Motivasi Hidup Motivasi hidup Buat teman-teman ya Jangan pernah Mengeluh Semuanya Ada pasarnya Mau dagang apa Pasti ada pasarnya Kunci ya Dari dagang itu Tadi seperti yang katakan Bapak tadi Sampai Terus Apa namanya Menghadapi Customer itu Harus baik-baik Oke Terima kasih sudah menonton Sudah Berkunjung di Arling Channel Buat teman-teman yang baru Berkunjung di Arling Channel Mohon supportnya Terima kasih Salam Sukses Sampai jumpa di